Seorang pelanggan warteg dibuat shock ketika dirinya baru selesai makan. Pasalnya, tepat di depannya ada seekor tikus berukuran cukup besar yang sedang, icip-icip, lauk di etalase warteg. Alhasil, si pelanggan pun kaget sekaligus bingung harus berbuat apa karena makanannya sudah habis masuk ke dalam perutnya. Video seekor tikus di etalase warteg itu pun viral di media sosial dan ramai direpost oleh sejumlah akun lainnya. Dalam video yang diunggah oleh akun Twitter and Douglas pada Senin, 22 Agustus 2022, terlihat seorang pelanggan baru saja selesai makan di warteg. Namun, ia baru menyadari jika ternyata ada seekor tikus di dalam etalase makanan warteg itu. Pemandangan itu terlihat tepat di depan si pelanggan yang baru selesai makan. Ia pun mengarahkan kamera ke piringnya yang sudah bersih tanpa tersisa makanan sedikitpun. Namun, jika sudah begini, pelanggan tersebut mungkin hanya bisa pasrah. Kendati begitu, ia pasti merasa sangat mual dan jijik melihat tikus itu ada di makanan yang dijual di warteg. Tidak disebutkan lokasi warteg itu, hanya saja warganet ikut merasa jijik hingga memperingatkan si pelanggan untuk berhati-hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!